Sementara itu, Senin siang, 12 guru Madrasa Sanawiyah NU Al-Badar Kaliwining Rambi Puji resmi menempuh jalur hukum. Mereka melaporkan Oknum Kepala Sekolah karena hak 12 guru tersebut tak dipenuhi selama 3 bulan. Dengan didampingi tim kuasa hukum 12 guru Madrasa Sanawiyah NU Al-Badar Kaliwining, Senin siang mendatangi Mapol Res Jember. Mereka secara resmi melaporkan Oknum Kepala Sekolah atas dugaan sengaja mengunci password email dan NUPTK milik 12 guru tersebut. Sehingga mereka dalam 3 bulan ini tidak bisa menerima haknya berupa tunjangan guru sertifikasi dari pemerintah. Padahal kewajiban mereka dalam mengajar telah dipenuhi. Atas dasar inilah, para guru ini menempuh jalur hukum. Dari ini kami menampingi para guru MTS NU Al-Badar untuk melaporkan Oknum Kepala Sekolah Saudara L. Jadi kami meminta kami mencari keadilan, disini kami tidak menyebar fitnah, tidak memberikan berita bohong, tidak mencemarkan nama baik, tapi ini fakta. Fakta hukumnya apa? Bahwa guru-guru ini tidak menerima hak mereka, padahal kewajiban sudah dilaksanakan. Ini sudah menjadi bagian dari hak mereka, tahun diberikan, kerugian kurang lebih 70 juta selama 3 bulan ini. Dari 12 orang itu? Iya. Konflik kebijakan internal lembaga MTS NU Al-Badar ini bermula sejak adanya pergantian kepala sekolah yang baru. Kasus ini sempat diadukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Namun karena ranahnya internal, maka kemenang mengancurkan untuk dilakukan mediasi di internal, agar konflik tidak semakin melebar. Suyono, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!